Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat putu bambu tapi tanpa menggunakan bambu sebagai cetakan dan untuk pembuatan putu bambu kali ini saya menggunakan tepung yang tidak perlu dikukus terlebih dahulu jadi lebih praktis dan lebih cepat nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silakan simak video sampai selesai semoga bermanfaat beri garam secukupnya pada kelapa parut kemudian aduk supaya tercampur rata kelapa parut dari setengah butir kelapa yang tidak terlalu tua ini kita kukus kurang lebih selama 10 menit setelah 10 menit dikukus angkat dan tunggu sampai dingin baru kita gunakan kita buat cetakan dari daun pisang lebar daun pisang 6 cm sedangkan diameter perawan yang digunakan untuk membantu membuat cetakan adalah 3 cm rapikan kedua ujung cetakan dari daun pisang dan ini siap untuk digunakan 150 gram gula aren kita sisir dan kita sisihkan siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung beras tambahkan 1,4 sendok teh garam siapkan 200 ml air tambahkan setengah sendok teh pasta pandan supaya warnanya lebih cantik kita tambahkan beberapa tetes pewarna makanan merah rebus air sampai betul-betul mendidih angkat air yang sudah mendidih kemudian kita tuangkan secara bertahap ke dalam tepung sambil diaduk-aduk jadi untuk air ini teman-teman ya ini kondisinya masih panas karena baru kita angkat ya begitu mendidih kita angkat dari kompor kemudian kita gunakan tuangkan air panas ini secara bertahap sambil diaduk-aduk air ini kita gunakan seperlunya saja sampai kita menghasilkan adonan yang bisa diuleni tapi kondisi adonan yang diuleni tetap padat tidak terlalu lembek setelah adonan tidak terlalu panas lagi kita lanjutkan menguleni dengan tangan teman-teman bisa melihat adonan yang diuleni ini bentuknya pulen dan padat jadi tidak lembek ya teman-teman ya dan kebutuhan untuk air ini setiap jenis tepung dengan merk berbeda bisa juga berbeda keperluan airnya jadi disesuaikan saja sampai menghasilkan adonan yang pulen dan padat seperti ini dan untuk mengulennya ini memang dibutuhkan tenaga teman-teman ya kita mengulennya dengan sedikit tenaga sampai betul-betul tepung ini liat dan saling melekat kalau dipatahkan hasilnya seperti ini ya bisa dipatahkan dan untuk menghasilkan tekstur seperti ini tadi saya mengulennya kurang lebih 5 menit dan dari 200 ml air yang saya sediakan ini masih tersisa 50 ml jadi untuk membuat adonan kali ini membutuhkan 150 ml air selanjutnya adonan ini kita gesek-gesekkan pada saringan sehingga menghasilkan butiran-butiran yang lembut dan halus sudah selesai dan ini hasilnya ini sangat lembut dan juga lembab selanjutnya kita isikan adonan ke dalam cetakan isi cetakan dengan sepertiga adonan tusuk-tusuk dengan ujung sendok supaya tidak ada rongga dalam adonan masukkan gula merah secukupnya tambahkan lagi sepertiga adonan karena ini akan saya buat 2 layer artinya dengan 2 kali pemberian gula merah maka setelah pemberian gula merah yang kedua ini saya penuhi cetakan dengan adonan lagi untuk pengisian adonan tidak perlu ditekan-tekan ya teman-teman ya supaya nanti hasilnya tidak terlalu padat nah untuk bagian dasar cetakan bisa kita balik dan rongga yang masih tersisa kita penuhi lagi dengan adonan jadi cetakan kedua ujungnya betul-betul penuh lakukan hal yang sama sampai semua cetakan terisi adonan ini sudah selesai siap untuk dikukus panaskan dandang sampai airnya betul-betul mendidih kita akan mengukus kue putu bambu ini kurang lebih 12-15 menit dan untuk teman-teman yang mengukus dengan menggunakan dandang dengan tutup panci datar maka alasi tutup panci dengan kain bersih setelah kurang lebih 12-15 menit kue putu bambu sudah matang dan siap diangkat dan inilah kue putu bambu yang dihasilkan teman-teman ya ini matang sempurna sampai dalam teksturnya ini juga sangat lembut lembab dan lembut tidak garing jadi meskipun kita menggunakan tepung yang tidak dikukus terlebih dahulu ini hasilnya juga tetap memuaskan rasanya tetap enak dan gurih matang sempurna dan juga lembab tidak garing apalagi ketika dinikmati dengan kelapa kukus dalam kondisi yang masih hangat seperti ini terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati